Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ribuan warga kota Cimahi memeriahkan Hari Santri Nasional dengan membaca sholawat Nariyah 1 miliar Jumat Malam. Pembacaan sholawat Nariyah serentak digelar di pencur kota di Tanah Air. Saat ini merupakan tahun kedua peringatan Hari Santri Nasional setelah ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Tujuan pembacaan sholawat Nariyah 1 miliar ini agar bangsa Indonesia diberikan keberkahan dan keselamatan. Malam peringatan Hari Santri Nasional di kota Cimahi yang dipusatkan di pondok pesantren Misbahun berlangsung meriah. Setidaknya 1.500 orang terdiri dari santri, ulama, dan masyarakat ikut membacakan sholawat Nariyah. Pembacaan sholawat Nariyah dimulai sekitar jam 7 malam. Pembacaan sholawat Nariyah di kota Cimahi ini bukan sekali tetapi sebanyak 333 ribu kali. Sholawat Nariyah dibacakan bersama-sama baik oleh dewasa maupun anak-anak. Menurut ulama setempat, pembacaan sholawat Nariyah serentak digelar hampir di seluruh kota di Indonesia dengan total bacaan 1 miliar. Di tempat ini pembacaan sholawat Nariyah mendapatkan bagian 333 ribu kali. Meski dibacakan bersamaan, ribuan warga tetap menyamakan mahraj dan tatwitnya sehingga sholawat terdengar merdu. Tak hanya itu, setiap jamaah atau warga yang membaca sholawat diberikan kacang sebagai alat hitung pengganti tasbih. Pembacaan sholawat Nariyah sebanyak 1 miliar dilakukan sebagai peringatan hari santri nasional. Saat ini merupakan tahun kedua setelah ditetapkan Presiden Joko Widodo lewat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Hari santri ini ada resolusi jihad. resolusi jihad itu dulu pada 22 Oktober 1945 dua minggu sebelum perang hari pahlawan itu farah ulama khususnya di Jawa Maniha yang dikomendai oleh Pak Kihasi Masyari Salawat Nariyah merupakan bacaan sekaligus warisan para ulama dengan petunjuk agar selalu diberikan keselamatan bagi yang membacakannya. Ulama berharap dengan pembacaan salawat Nariyah serentak sebanyak 1 miliar ini bangsa Indonesia diberikan keberkahan dan keselamatan. Kegiatan juga diberiakan pertunjukan lagu-lagu islami dengan alat musik tradisional karinding. Selain itu, ribuan jamaah menyaksikan film sekaligus dokumenter ulama Indonesia saat melawan penjajah sebelum era kemerdekaan.